Intro Halo teman-teman dan kembali lagi bersama saya FatMC Di video baru kali ini saya tidak akan main Minecraft Saya akan melakukan tutorial cara untuk memasang shaders di Minecraft 1.8.8 tanpa memaikai Forge Jadi caranya gini Jadi pertama kali itu Anda akan ke browser Anda yang dipakai bisa Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome Sama aja Nah terus ini di deskripsi di bawah ini Itu ada link-linknya Jadi pertama kali link itu ada yang link Optifize sama link shaders Jadi pertama kali sebelum itu Anda akan melihat spek Anda dulu Jadi ke control panel Spek komputer itu Anda sangat berpengaruh Jadi shaders itu adalah sesuatu yang berat Jadi kalau misalnya mau nggak nge-like itu speknya juga harus bagus Ini adalah spek saya Ini adalah spek saya nih Intel i5 2.2 GHz up to 2.7 GHz ya I5U And then apa namanya Itu RAM-nya 4GB Jadi buat saya shaders itu nggak terlalu nge-like Tapi frame rate-nya nggak sampai 60 ya Paling 40 atau 50 itu juga udah lumayan Nah udah lihat speknya Nah pertama kali kita akan ke link pertama yang di atas itu Yang Optifine dulu Jadi kita akan ke sini Terus ke bawah Nih Nih Lihat nih Dan Optifine HD F3 Ultra For Minecraft 1.8.8 Has all the features of standard smooth multicore and 8A highly configurable Terus ada tulisan download Optifine 138.8 HD UF3 Integrated support for shaders based on the shaders mod by Karyonix Jadi tinggal di pencet download aja Nah sambil nunggu Ini apaan Tunggu ntar Oke ini Jadi sambil nunggu add fly-nya nih ya Ini ntar ada add fly dulu Add fly Nanti bisa di skip add disini nanti Oke jadi kita sampai sini nih 1.8.3 kalau shader packs nih ya Di link-nya di media flyer nih tadi yang ada di deskripsi Nah ini add fly-nya kita bisa ke skip add Nanti akan sampai ke sini Optifine download Adds-nya jangan dilihat Karena itu adalah suatu yang tidak penting Jadi Mencet download Optifine Ini apa Ini cuma semacam iklan gak jelas Mencet download Optifine lagi Ini ya Optifine Underscore 1.8.8 Underscore HD Underscore U Underscore F3.jar Pas dah saya download Kita download sekarang Download yang ini Shader pack Oke Ya ntar selesai download Nah sekarang Yang apa Ingin anda lakukan adalah Buka ini Optifine 1.8.8 jarnya Dibuka Install Tapi karena saya udah ada Jadi gak usah Jadi mencet install Nanti akan ada keluar pop-up gitu Optifine has been installed Jadi apa itu Tandanya Optifine udah kain install Jadi dx aja Nah pas udah selesai kayak gitu Kita ke file minecraftnya Jadi kalau di search itu ya Percent update Percent Nanti akan ke file minecraftnya Cari yang titik minecraft Dibuka Nah terus kita buka ininya Buka Shader pack zipnya Nah ini tinggal di drag and drop aja Jadi ini Dari sini Dari sini Dari sini Tinggal drag and drop Ini drag and drop kesini Ke filenya ya Bukan ke dalam asset Atau crash purpose Atau folder lain Ke filenya Ke file sini Ke file titik minecraft Saya udah ada Jadi shader pack ini Udah selesai Kalo selesai Tinggal di close Semuanya Ini Lihat Disini ada isinya Banyak shader packnya Jadi Jadi ini shadernya itu Sama Optifine Jadi nanti bakal ada Fitur-fitur Optifine Yang keren Kayak misalnya Frame press Yang akan jadi lebih bagus Dan bisa nge zoom Nah sekarang di close Nah sekarang saya akan Buka minecraft saya Oke Jadi Kita udah nyampe Minecraft launchernya nih ya Udah di launcher Ini pilih Dipilih ya Yang apa namanya Yang Tulisan Optifine Nah jadi tulisan itu Welcome Welcome Siapapun anda Ready to play minecraft 1.5.38 Optifine HD UF3 Nah tinggal di pencet Play aja Iya tinggal Tunggu bentar Kalo misalnya Gak ada disini ya Tinggal bikin new profile Tulis Optifine Terus Pilih ininya Yang F3 Yang tadi Yang F3 Tidak Udah kan Tinggal chat play Oke Jadi udah di dalam minecraftnya Ini saya lagi Pakai texture pack Jadi Kayak gininya Tapi hasilnya Enggak Nah tinggal Apa Misalnya Masuk ke Gold Disini Gold Disini Tunggu bentar Ini apa Kenapa kosong semua Saya dimana Nah Seperti yang anda lihat Bentar kita naik dulu Saya lupain waktu apa Seperti yang anda lihat Shaders sudah terpasang ya Kita lihat Terus Bayangan-bayangannya Juga udah bagus Kita bisa lihat Kita sendiri Gak punya skin sekarang Nah Jadi Terus kalau apinya juga Tuhan Apa lebih terang gitu Nah terus Kalau misalnya kita Ko option Ke video settings Terus disini Tidak ada tulisan shaders Tinggal dipilih Mau yang mana Ada banyak banget Ada Ada Acid shaders Choco cap Choco cap Shaders Kuda Shaders Robobo Sus yang paling Bagus menurut saya Sus Terus Sildurs The TMA shaders Terus ada yang Buat kalau misalnya Yang gak kuat gitu ya Mending makanya itu Yang low-low aja Jadi Sus yang low nih Misalnya Yang standar Maksudnya Terus ada Sildurs Terus yang medium Juga Yang light Juga ada Terus disini Ada yang Low performance Nah tapi Kalau untuk laptop Untuk PC saya 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 kuat Maka di OF Jadi ini Bagus banget Shadersnya Tuh Kita lihat Shadersnya Tuh Ini adalah saya Dan kita lihat Yang kita pegang Jadi kayak Kita tuh Kaya fokusnya Kedepan kita aja Jadi yang kita pegang Itu kayak Ngeblur gitu Kayak gak fokus Kayak di kamera Gitu loh Gak fokus Nah terus Kalau misalnya kita Ketempat yang ada airnya Tuh Lihat airnya Wow Nah sekarang Saya akan nyoba Untuk ke world Yang lebih bagus lagi Scenya ini Ini soalnya world flat Ini soalnya world flat doang Oke Nah Kita sudah sampai Di world baru Dan Seperti yang Anda bisa lihat Indah sekali Sangat Sangatlah indah Lihat aja Airnya Scenya Wow Sangatlah indah Jadi ya Itu aja Tutorialnya Cara memasang shaders How to use shaders Caranya berguna Untuk teman-teman Yang nonton video ini Dan ya Kita ketemu lagi Di episode selanjutnya Dalam episode apapun itu Maksudnya di video selanjutnya Ya This has been Fight MC And Kita lihat Lihat tuh Lihat tuh scene-nya Wow And Peace out Sub indo by broth3rmax